salam alaikum hari ini mom mau masak sambal lado ikan terimedan sambal lado biasa ya mom ikan terimedan campur emping ini nanti kita cuci kita goreng ya mom ini kan mom sambal ini kalau biar awet enggak cepat lembek jangan pakai tomat kita masukin ke wadah yang tertutup ya mom mau pakai toples juga boleh ini yang bisa tahan lama bisa beberapa hari bisa untuk cemilan juga dimakan dengan nasi juga boleh ya mom ini alat sambal-sambal ladonya ya mom nih karena om buatnya banyak jadi ini cabai banyak dan di rumah juga suka pedas nanti omakasih takarannya yang satu-satu on ya kebetulan nomor buatnya yang sepramat-seprampat cabainya juga lebih dari seprampat nih cabai rawitnya mau enggak pakai tomat ya mom nih asam jawa bawang putih juga enggak pakai bawang merah kita blender dulu ya mom nih mom minyaknya udah panas ya kita mau goleng kerupuknya mom nih 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 mom udah coklat warnanya udah bisa kita angkat ya mom tuh kalau makin aja apinya yang untuk goreng ini bisa untuk goreng ini ya mom sabi tak apa-apa mom suka masu ini kan bukan kotor karena apa tapi karena bekas gorengan sirinya teman-teman tapi api-api dengan malah taburi garamnya ya mom karena ikan terinya kan udah agak asin nih mom nih mom cabai yang sudah di blender tadi karena oma kan blendernya makai air jadi oma mau abisin kadar-kadar air dalam cabainya ya enggak pakai minyak dulu biar kering dulu airnya ya mom itu ya mom airnya udah habis masukkan minyak tadi oke sederhana banyak ya oke jangan lupa taruh garam kalau mau pakai kaldu gula juga boleh ya mom itu garamnya tereksi dirasa kenaikan terinya udah asin pakai kaldu kalau ada jamur boleh Ini asam jawa-nya mom Ini ya mom Sudah Oma campur air tadi mom diremas ya Tuh Kalau gunanya pakai asam jawa Biar kerupuknya tahan lama Ini sudah masak tuh cabainya Masak ya mom ya Masih inapinya Jangan langsung diaduk ya mom Kerupuknya tunggu agak dingin sambalnya Baru kita aduk lanjut kerupuk sama kerinya Biar kerupuknya enggak sempat layu Gitu enggak mempem Oke mom ya Kita tunggu dulu agak dingin Biar kita aduk Ini ya mom Sudah dingin Masih ikan-ikan teri tadi Yang digoreng tadi Tuh Kita aduk dulu Masya Allah enak banget nginon Adup Sampai rata ya mom Itu udah rata Masukkan kerupuk tadi ya mom Sedikit-sedikit Adup Pakai sendok kecil aja ya mom Enaknya mom Untuk bekal juga nih Kalau mau kemana Dari sadok pakai sendok besar ya Itu udah selesai Sama lado terinya Selamat mencoba Selamat menikmati Semoga suka Assalamualaikum 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 Assalamualaikum